Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Pada tahun 1910-an dan 1920-an sejumlah insinyur dan penemu seperti Sir Frank Whittle di Inggris dan Hans von Ohain di Jerman mulai mengembangkan konsep mesin jet secara independen Lalu pada tahun 1937 Whittle memperoleh patent pertamanya untuk mesin turbojet yang merupakan tonggak penting dalam sejarah mesin jet Pasca Perang Dunia Kedua pengembangan mesin jet terus berlanjut dan pada akhir tahun 1940-an pesawat bermesin jet mulai digunakan dalam penerbangan komersial Selama beberapa dekade berikutnya mesin jet mengalami berbagai inovasi dan perbaikan Teknologi komposit yang lebih ringan bahan bakar yang lebih efisien dan sistem kontrol yang canggih telah meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin Pengembangan mesin turbofan yang menggabungkan prinsip mesin jet dengan propulsi baling-baling juga membawa keuntungan dalam efisiensi ban bakar dan tingkat kebisingan yang lebih rendah Sejak awal era mesin jet perusahaan Amerika Serikat seperti General Electric telah merancang dan memproduksi mesin pesawat terbang Berkat kemajuan teknologinya pesawat dapat terbang lebih jauh lebih cepat dan mengangkut lebih banyak kargo Pada tahun 2016 General Electric mulai menguji turbofan bypass tinggi untuk pesawat seri terbaru jarak jauh dan berbadan lebar Boeing 777X Mesin itu dinamakan GE9X Dibangun dari desain GE9T namun memiliki kipas yang lebih besar dan menggunakan ban-ban canggih seperti komposit matrix keramik dan rasio aliran bypass serta kompres yang lebih tinggi GE mengklaim bahwa teknologi ini akan meningkatkan efisiensi ban bakar sekitar 10% Tetapi perusahaan harus melakukan uji coba selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa desainnya akan berhasil Mesin-mesin GE kebanyakan diproduksi di pabrik komponen mesin jet Auburn, Alabama milik perusahaan tersebut GE mengeluarkan lebih dari 4 miliar dolar atau sekitar 59 triliun rupiah untuk menciptakan pabrik mutakir ini mulai dari awal Karena tim yang bekerja di sini akan bekerja pada banyak teknologi baru perusahaan ini perlu memasang mesin-mesin baru dan terbaik Meskipun berbasis di Amerika Serikat GE memiliki fasilitas di seluruh dunia yang melayani berbagai tujuan dan fungsi yang berbeda Misalnya, fasilitas di Winnipeg, Kanada yang merupakan situs utama pengujian mesin jet GE Di sini tim dapat melakukan uji sertifikasi S seperti cold start testing skenario penyerapan burung dan debu serta uji ketahanan Selama eksperimen ini mesin dipantau dengan hati-hati dari dalam dan luar menggunakan kombinasi kamera digital dan sensor elektronik yang terpasang di berbagai sisi Informasi ini langsung ditransmisikan ke Shinshin nanti sehingga insinyur yang merancang mesin jet dapat mematau tes secara real-time Untuk mengakomodasi pengujian untuk mesin baru GE 9X GE harus mengupgrade fasilitas senilai beberapa miliar dolar selama beberapa bulan Selain situs Minipack GE juga memiliki tempat pengujian di Pebles, Ohio Sepanjang tahun 2016 disinilah beberapa tes paling penting dari mesin GE 9X dilakukan Fasilitas di Pebles berada di luar ruangan sehingga menyediakan lingkungan yang aman untuk menjalankan mesin dan memeriksa kapasitas operasinya Ini biasanya dilakukan pada tahap pengembangan awal ketika mesin masih berupa prototipe Pada uji coba pertemanan GE 9X mesin tersebut berhasil menyelesaikan 375 siklus dalam waktu 335 jam Hal ini membantu memvalidasi desain mesin dalam hal performa aerodinamis perilaku sistem mekanik dan pengelolaan panasisme udara sekunder Inspeksi seperti ini sangat penting dalam menghasilkan produk akhir yang andal untuk digunakan oleh para pelanggan dari perusahaan Selama musim dingin di Ohio GE 9X mengalami serangkaian icing test atau tes beku untuk melihat bagaimana mesin tersebut bertahan di cuaca dingin FAA di Amerika Serikat serta banyak organisasi internasional lainnya mensyaratkan bahwa semua mesin harus memenuhi kriteria dan mencapai sertifikasi tertentu sebelum diizinkan dipasang pada pesawat sulit untuk meremehkan betapa pentingnya pengujian secara menyeluruh pada semua parameter mesin Baik saat menangani mesin militer atau komersial yang baru hot run test atau tes panas berjalan adalah tahap yang penting dalam proses ini Di sini mesin didorong hingga kemampuan maksimumnya Tes ini biasanya dilakukan dengan egg house yang diarahkan ke dalam ruangan penyerap panas Dengan melakukan tes tersebut kemungkinan terjadinya kecelakaan karena tekanan dan panas yang dihasilkan oleh mesin akan berkurang Afterburner adalah komponen pembakaran tamban yang diransang untuk meningkatkan daya dorong untuk penerbahan supersonik kombat atau lepas landas darurat Ini dilakukan dengan menyuntikkan ban bakar tamban ke dalam pembakar di belakang turbin memanaskan gembali gas buang dan meningkatkan jumlah daya dorong yang dihasilkan Karena hal ini sangat mengurangi efisiensi ban bakar biasanya digunakan dalam waktu yang singkat Meskipun mesin pesawat sangat kuat mesin tersebut tidak dapat menyaingi beberapa mesin roket yang digunakan oleh perusahaan antariksa seperti NASA dan Space 8 Seperti halnya mesin pesawat tentu saja mesin-mesin ini juga perlu diuji secara ekstensif Tes statis ini membantu memastikan bahwa mesin-mesin tersebut mampu menghasilkan jumlah daya dorong yang besar yang diperlukan untuk mendorong wahana antariksa ke orbit pengujian mesin roket dilakukan dengan sangat hati-hati pengujian juga dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman umumnya pengujian roket hanya berlangsung beberapa menit namun jumlah panas dan energi yang dihasilkan sangat besar misalnya mesin space satel dapat mencapai suhu hingga 3315 derajat celcius dan menghasilkan 170 ribu kilogram daya dorong roket modern dapat menghasilkan lebih dari 454 ribu kilogram dorongan ketika dipasangkan bersama NASA memiliki serangkaian tes yang digunakan untuk mengevaluasi mesin roketnya selain itu badan antariksa ini juga mempiki berbagai sistem untuk mendukung roket selama peluncuran atau menjaga peluncuran yang tidak berhasil misalnya adalah tes water deluxe sistem pada landasan peluncuran water deluxe sistem digunakan untuk mengurangi panas dan energi yang dihasilkan oleh peluncuran roket sistem ini mampu menembakkan kolom air lebih dari 30 meter ke udara ia dibangun untuk mengeluarkan 1,7 liter air yang dialirkan ke seluruhan besar yang terletak di bawah platform peluncuran roket dalam beberapa detik sebagian besar air akan hilang berbeda dengan NASA Space 8 memiliki desain water deluxe sistemnya sendiri hal ini karena kapasitas roket dan energi yang dilepaskan juga berbeda Starship menghasilkan sekitar 7,7 juta kilogram daya dorong hampir dua kali lipat dari SLA sekitar 4 juta kilogram daya dorong meski sudah menggunakan water deluxe sistem dampak yang ditimbulkan dari peluncuran roket terkuat Starship sangat parah kita dapat lihat di video potongan beton besar retak dan perterbangan dan menyebabkan kerusakan kemungkinan beberapa mesin raptor rusak akibat serpian terbang ini selama peluncuran yang akhirnya menyebabkan Starship tidak dapat mencapai orbit water deluxe sistem yang optimal sangat penting karena membantu menghindari kerusakan pada roket algipat panas yang dihasilkan selama fase peluncuran dan pendaratan belajar dari peluncuran Starship pertamanya Space Egg telah mengembangkan water deluxe sistem terbaru pada launchpad yang akan digunakan untuk peluncuran Starship tahap kedua inilah akhir dari episode kali ini bagaimana menurutmu tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di next on selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati